Mirsa ratusan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kudus. Kedatangan warga untuk antre mendapatkan beras murah. Hanya butuh waktu satu jam, 4,5 ton beras murah habis dibeli warga yang mayoritas ibu rumah tangga. Tak heran sejumlah warga kecewa karena tidak kebagian beras murah padahal mereka telah mengantre. Bahkan untuk mendapatkan beras murah tersebut, warga mengaku sengaja datang dari pagi hari. Sembako murah yang dijual oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus ini dilakukan dalam rangka gerakan pangan murah sekaligus memperingati hari pangan sedunia. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Didik Tri Prasetyo menjelaskan, program gerakan pangan murah yang rutin digelar satu bulan sekali tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi gejolak harga pangan. Pihaknya berharap dengan gerakan pangan murah mampu mengendalikan harga di pasaran. Program gerakan pangan murah kali ini merupakan upaya pemkap kudus dalam memotong rantai penjualan hasil pangan dari petani atau produsen langsung kepada konsumen. Selain beras, dijual pula telur, minyak, dan juga goreng yang habis dibeli oleh masyarakat kudus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.